Intro Aku gak sengaja mendengar percakapan antara Papa Sureri juga Papa Papa begitu yakin 100% kalau bukan Mama pelakunya Aku yakin Papa bisa seyakin itu Karena pasti Papa punya fakta atau bukti yang kita punya Maksud kamu apa sih Nino? Ma Sepertinya masalah ini lebih rumit dari yang aku duga Apa Papa Suri yang menyembunyikan sesuatu? Ya kamu langsung syerahat ya Saya ke kantor Kamu beneran langsung ke kantor? Ya iyalah langsung ke kantor mau ke mana lagi Ya kali aja Kamu ke rumahnya Angga Mau minta maaf Minta maaf sama siapa? Sama adiknya lah Kenapa? Kamu gak ngeliat tadi Si perempuan itu Mereka cantik banget di depan kamu Terus kayaknya dia bete deh Kali aja kamu mau minta maaf Kadang ngerasa bersalah Ya kan kayaknya dia juga udah suka banget sama kamu Mau Catherine suka sama saya Atau siapapun suka sama saya Saya gak pernah peduli nih Itu hak mereka suka sama seseorang Yang terpenting saya cintain sama kamu Saya berangkat ya Isirahat Aku berangkat Saya berangkat kerja Cik ajang Kamu ini kenapa sih? Barusan nyindir-nyindir saya Sekarang minta saya gak ke kantor Udah di kamar Isirahat tidur Makan yang bener ya Kalau saya gak kerja Nanti gak ada yang kasih uang kamu Gak apa-apa Udah 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 tolong Kita pakai baju kayak gini Dibualan masuk gak ya Ntar diusir lagi Iya Jangan-jangan ntar pas masuk Mesti pakai jas Maaf ya Apa yang mau ketemu siapa ini? Kita mau ketemu Kike Benarti pak Kiki? Emang dari mana? Temen-temennya Kiki Temen-temen kampus Iya pak Jalan-jalan ke bambu hapus Sampai sana liat mobil tanki Eh ini cowok anak-anak kampus Ngapain mau ketemu ayang Kiki? Hmm Uya jadi curiga Mohon maaf nih Kikinya lagi istirahat Gak bisa digagu Mendingan sekarang pada pulang aja deh Termisi Eh bro Gak dibuka lagi bro Tau tuh resep banget Yaudah kira Mending lo langsung telfon si Kiki aja deh Biar dia bisa suruh tuh Si satpam resep itu Bukain gerbangnya Yaudah ya Coba gari telfon gari Telfon kali ya Gari? Ini pasti Dia ngoto tetap mau wawancarain Kiki deh Kamu udah dibilang besok aja pas di kampus Kamu mungkin juga kan Kiki nyuruh dia dateng ke rumah ini Nanti ketawa lagi kalau Kiki RT Udah cuakin aja lah Gimana diangkat gak sama dia? Gak dia angkat bro Jangan-jangan si Kikinya itu beneran lagi istirahat Lah Gimana Kagel dong wawancara kita hari ini Eh satu, dua, tiga, amat Wuuuuh Wuuuuh Udah udah kasihan omannya kasihan Masuk ya Bisa ya Mir? Iya bu Bisa Aku punya hak untuk menjalani semua Aku ini suami kamu dan aku tidak mengizinkan ini Tapi ini hidup aku Aku tidak mengizinkan ini Sekarang aku mau pergi, aku mau pamit Aku membiarkan kamu sedih untuk berpikir jernih Prisma Berpikir jernih Pak Aku mohon pak Kembali kesini dan kita bisa bicara baik-baik soal ini Baik pak Bu Sarah Ada tamu buat anda Alhamdulillah Itu pasti papa Papa kembali lagi kesini Mari bu Iya Bentar bu Mari bu Oh iya Ger Gimana kalau lo coba telfon lagi deh Si Kiki Aminarti Sekali aja diangkat sama dia Coba ya Sekali aja lagi Coba Ger Coba ya Gak diangkat bro Fix Lagu banget nih cewek ya Udah udah Balik, balik, balik Waduh, waduh Main masuk aja lagi Selamat siang Tante Siang Kalian siapa ya Kami temen kampusnya Kiki Tante Iya Tante Iya Tante Ada apa ya kesini? Keperluan apa? Jadi kita mau wawancarin Kiki Tante Soalnya Kiki kemarin menang lomba pidato bahasa Inggris Hehehe Hehehe Kami boleh masuk kan Tan Ketemu Kiki Hehehe Ya boleh 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 Oke silahkan ya Maaf Tante siapa? Hehehe Saya mertuanya Andin Dan ini anaknya Andin Halo om Halo Ya udah kalo gitu Silahkan masuk Oh iya Iya Tante Ya Yuk Rena Ayo sayang Aduh tuh cowok bertiga Ngapain sih nyerin ayang Kiki Naman-namain saingan Uya aja Ini yang disebut Daging iga mateng diungkep Gak cakep Pak Silahkan Bu Selamat siang Nino Kamu Kamu sendirian Atau sama Elsa Aku sendiri ma Ada satu hal yang ingin aku tanyakan sama mama Tolong mama jawab dengan jujur Tolong mama jawab dengan jujur Kenapa papa Surya begitu yakin ma Kalau bukan mama pelakunya Apa jangan-jangan mama dan papa Sebenarnya udah tahu Siapa pelaku pembunan android Aku gak sengaja mendengar percakapan antara papa Surya juga papa Papa begitu yakin seratus persen kalau bukan mama pelakunya Aku yakin Papa bisa seyakin itu Karena pasti Papa punya fakta atau bukti yang lu punya Mama Maksud kamu apa sih Nino Mama Dimana-mana Setiap penjahat Selalu mencari keandilan Mama Bahkan penjahat kelas kakak pun Akan mencari cara untuk dibebaskan Tapi mama tidak Dan aku dengar sendiri Kalau mama ingin cepat-cepat Kasus ini disidangkan Agar penyidikan segera diberhentikan Kenapa mama Apa yang mama tutupi No Nino Tolong jawab Kamu udah kejauhan Kamu Aku mohon Jawab dengan jujur Siapa yang ingin mama lindungi Apakah itu